Halo kembali lagi dan saya sarjana peternakan kali ini kita akan membuat m4 lanjutan tuh tahap akhir m4 Mari kita saksikan bersama kita akan saksikan kita akan buka m3 yang telah kita buat pada minggu lalu kita buka setelah itu kita sehari untuk mendapatkan air dari m3 dan ampasnya kita buang dan para tahap satu tahap dua dan tahap tiga kita membuat menggunakan bahan-bahan sayur-sayuran dan buah-buahan busuk dan juga gula pada tahap keempat ini kita tidak perlu lagi menggunakan semuanya itu kita saring setelah itu kita tutup kembali simpan kembali selama satu minggu setelah satu minggu akan terjadi proses fermentasi sehingga terjadi m4 siap digunakan keuntungan dari m4 sendiri untuk memperbaiki sifat biologis fisik kimia tanah meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi mempermentasi bahan organik tanah dan mempercepat dekomposisi atau pengurayan dalam tanah atau penghancuran bahan-bahan organik di dalam tanah meningkatkan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik di dalam tanah meningkatkan fiksasi nitrogen atau bentil akar mendapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan peptisida kimia hasil dari fermentasi m3 menjadi m4 mari kita lihat bersama kita akan buka masih fermentasi dari m3 menjadi m4 ya hasilnya kelarannya masih sama yaitu kekuning-kuningan baunya bau kas m4 nah baunya seperti bau petape selanjutnya kita saring kembali untuk menyiapkan sisa-sisa fermentasi yang tidak kita gunakan setelah kita saring kita masuk ke dalam botol untuk digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan pupuk atau digunakan sebagai pupuk harapannya semoga dalam video ini dapat memberikan manfaat bagi petani peternak sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan peternakan dan juga bisa menggunakan sumber daya yang ada di sekitar untuk digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian yang organik maupun peternakan organik ini hasil dari m4 yang telah jadi ya hasilnya sedikit saja karena kita buat dalam jumlah yang sedikit demikianlah cara membuat m4 dari tahap 1 sampai dengan tahap 4 menjadi m4 seperti pada video ini kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe bagikan like komen dan tekan tombolnya agar berguna bagi semuanya terima kasih sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya orang desa pasti bisa sub indo by broth3rmax selamat menikmati